Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal OPC Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah tetap semangat Dimanapun berada, kawan-kawan ya Mudah-mudahan, setiap tayangan video Yang saya tampilkan Membuat anda makin kuat, makin tenang Dalam menghadapi situ, si gagal, baik pinjol legal Maupun ilegal Kali ini saya akan bahas nih, waspada Nunggak pinjaman online Di 21 September dan 22 September 2024 Ada apa? Simak videonya Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog Oke? Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Dan di like, di share, dan di komen Terima kasih, sampai jumpa Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel Youtube ini Yang senantiasa selalu mengabarkan Dan menginfokan terkini, terupdate Terkait masalah ancaman dan teror Yang ada Pada saat kalian gagal bayar pinjaman online Kali ini saya akan bahas waspada nih ya 21 September dan 22 September yang gagal bayar pinjol Waspada ada apa? Simak videonya Nah, sebelum kita mengulas Dan sebelum saya nanti akan mereview Sekaligus memberikan Coaching dan treatment buat kalian semua Ada baiknya bantu saya, support saya Dengan cara Di subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu di like, di share, di komen, dan Pastikan di tekan tombol merah loncengnya Nah, itu untuk notifikasi Atau pemberitahuan atas video terbaru Yang saya upload setiap hari Dan kawan-kawan juga harus tergabung Di grup Facebook Pagui Ban Mampasmi Pinjol Yang punya Facebook, silahkan Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Nah, kawan-kawan juga Ya boleh Dan ini wajib Tergabung di grup WAPMP Nah, kawan-kawan Anda mau join di grup WAPMP Syaratnya memiliki ini Seragam atau uniform Kaos PMP Ada yang lama Ada yang baru Boleh, dua-duanya Menjadi syarat untuk bergabung Nah, Anda setelah memesannya Otomatis tergabung di grup WAPMP Ada saya di sana Dan teman-teman mentor lainnya juga Insya Allah Banyak solusi yang akan kalian dapatkan Kalian juga yang sudah tergabung Nanti akan boleh mengikuti Setiap minggunya Setiap pekannya di hari Rabu Ikut Zoom Meeting Nah, ini tidak berbayar gratis Hanya di sini yang tidak berbayar gratis Tempat lain sudah mahal sekali ya Nah, teman-teman juga boleh Nanti memiliki ini Bagi member WAPMP Boleh memesannya ya Nah, ini stiker Dilarang masuk Stop masuk Tidak bisa siapapun masuk Tanpa izin dari kalian semua Jadi, kalau mereka tetap menorbus masuk Para desek pinjaman online ini Masuk ke pekarangan rumah Anda Itu sudah bisa dijerat dengan Pasal 167.1 KUHP Dan 257.1 KUHP Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Di KUHP yang baru Nah, mereka bisa dipidana penjara Videokan kegiatan mereka menorbus masuk Jangan dipiralkan Simpan sebagai bukti untuk Anda melapor Ke kantor polisi Paham ya Untuk memesannya Stiker ini Boleh ke nomor ini Tulis Saya pesan stiker Dilarang masuk Nah, Anda juga yang sudah tergabung Di grup WAPMP Nanti wajib Memiliki KTA ini Ini KTA Menandakan bahwa Anda sah Dan resmi Sebagai anggota PMP ya Nah, seperti ini ya Untuk syarat ketentuannya Setelah gabung di grup WAPMP Boleh Anda ketahui Anda minta kepada para mentor Yang ada di sana ya Nah, kawan-kawan sekarang Saat disaksikan Terkait masalah tanggal 21 September Dan 22 September 2024 Ada apa? Terkait masalah gagal bayar Simak videonya Teman-teman semua Mohon maaf kalau suara saya Agak serak-serak ya Jadi penyampaiannya kurang maksimal Biasanya Kena peluk berat ya Sampai ini tenggorokan Tapi Mudah-mudahan kita semua disehatkan Ini musimnya sih Dapat seperti ini Ini saya satu keluarga Hampir karena semua Ini suara hampir hilang ya Jangan sampai hilang Karena saya tidak bisa Membersama kalian semua ya Insya Allah Doakan saya selalu sehat ya Nah, kita lihat Ini Dari teman kita ya Assalamualaikum Mohon diloloskan Pak Haji mau tanya disini Ada yang udah pernah Dapat WAPMP Seperti ini enggak ya Minta solusi dan sarannya Teman-teman semuanya Ini saya bacakan Dari pinjolnya Yang menyampaikan pesan ini Pemberitahuan jadwal kunjungan Tim eksternal Nomor KDV 089144 Nomor Apa ini? Enggak jelas Perihal penagihan Tatap muka Sehubungan dengan Tidak ada inisiatif Pembayaran dan respon Dari Anda mengenai tagihan Yang sudah masuk Dalam kategori Special Cash Maka tim lapangan cabang Maka tim lapangan cabang Akan menindaklanjuti kunjungan Ke alamat KTP Dan atau Alamat domisili Ini namanya ditutup ya Jadwal kunjungan 21 dan 22 September 2024 Lakukan pembayaran Melalui aplikasi Dan virtual account Paling lambat hari ini Pukul 19.00 Agar data Anda Tidak ada Data Anda Di take out Dari sistem penagihan Tatap muka Demikian pemberitahuan kami Terima kasih 21 dan 22 September Kalau tidak ingin Dikunjungi Atau Kena tatap muka Dengan paradisi itu Selesaikan katanya Agar Anda bisa di take out Dari sistem tatap muka Yang akan mereka jalankan Bener gak ini Pak Jamal? Bener gak ini teman-teman? Nah ini pertanyaan Dari kawan kita ini ya Saya jawab Bohong Tanggal 21 22 Gak akan ada apa-apa Tanggal 21 Dan 22 September Tidak akan terjadi apapun Ini hanyalah Karangan dari mereka Hanyalah upaya Untuk membuat Anda Takut Membuat Anda Cemas Lalu Tujuan mereka Agar membuat Anda Segera Bayar Itu Fokus utama mereka adalah Menakuti kalian Membuat kalian Cemas Membuat kalian Takut Agar segera Kalian menyelesaikan Apapun itu Tunggakan yang saat ini Mereka tagih Itu maunya mereka Jadi Setelah Anda Menerima pesan ini Harapan mereka Anda Takut Lalu Anda bayar Bukti bayarnya Dikasihkan ke mereka Mereka yang gajian Mereka yang dapat Insentif Seperti itu Aduh Mohon maaf ya Diselang batuk Nah Itu yang terjadi Kawan-kawan Jadi Saya mohon Semuanya yang mendapat Pesan seperti ini Mirip Ataupun ya Model-model seperti ini Tidak Tipis-tipis ya Kalimat-kalimatnya Itu tadi kan Nomor surat aja Udah salah Gak ada itu nomor surat Seperti itu Dan Kalaupun memang mereka Mau berkunjung ke tempat Anda Mereka tidak akan pernah Memberitahukan Kedatangan mereka Hari apa Tanggal berapa Jam berapa Mereka tidak akan pernah Memberitahukan Tau-tau mereka sudah ada Di depan pintu rumah Anda Sudah ngetuk-tuk Assalamualaikum Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Pasti Seperti itu Tiba-tiba ada Di depan rumah Anda Itu Yang benar-benar Pasti akan datang Tapi kalau mereka Sudah memberitahukan Terlebih dahulu Kapan mereka akan datang Jam berapa mereka akan datang Menggunakan apa Pasti tidak akan pernah datang Itu adalah Upaya mereka Untuk membuat Anda Takut Ya Nah Dalam situasi gagal bayar Saya selalu Menyerukan ke kalian semua Selalu menyarankan Ke kalian semua Bergabunglah Dalam suatu komunitas Ada dalam suatu komunitas Atau grup Saya sudah sediakan Anda Wajiblah Untuk masuk ke grup WA PMP Di sana banyak sekali Teman-teman Senasib penanggungan Dengan Nilai yang fantastis Nilai utangnya yang gede-gede Ataupun terjerat Beberapa kelas aplikasi Ataupun Mereka terkena Beberapa modus Kejahatan Dengan cara data dibajak Dan sebagainya Ada semua guyub Dalam grup itu Coba Anda gabung ya Sarannya cukup mudah tadi ya Untuk memiliki Kaos saja Anda sudah bisa masuk Di grup tersebut Gabung Ada saya di sana Anda bisa komunikasi dengan saya Dengan para mentor juga di sana Nah itu Silahkan Anda bergabung Karena dengan seperti itu Anda tidak ada lagi Kecemasan Yang ada dalam diri kalian Diibaratkan begini Anda melewati Suatu tempat Yang mana tempat itu Kiri kanan Angker Tempat itu Kiri kanan Wah Mistis banget ya Anda melewatinya Tengah malam Coba Kalau Anda melewati sendirian Yakin Dijamin Sehebat apapun Anda kuat Pasti ada rasa takut Deg-degan Beda Kalau Anda melewatinya Dengan teman-teman lainnya Dengan puluhan teman Misalnya ya Dengan lima orang Sepuluh orang Lima belas orang Melewati tempat tersebut Yang mistis Yang angker Yang ngeri tersebut Gak akan kan Ada rasa takut Semuanya pasti normal Dan landai-landai saja Itu maksudnya ya Kawan-kawan Jadi Kalau kalian Ada tergabung Dalam suatu komunitas Bareng-bareng Melihat Mencerna Menyimak Bahkan mendengarkan Pengalaman-pengalaman Dari teman-teman lainnya Akhirnya timbul Untuk menguatkan Dan penguatan mental itu tumbuh Dan itulah yang saya maksud Berkomunitas lah Dalam situasi seperti ini Karena itu Yang paling baik Dan paling menyatakan Hati-hati Dengan tawaran Para joki-joki Pinjaman online Mereka sekarang Menyamar sebagai Joki gagal bayar Joki gagal bayar itu Tidak ada Dan tidak ada manfaat Dan unfaida Gagal bayar Tidak perlu menggunakan joki Gagal bayar Tidak perlu menggunakan Pihak ketiga Gagal bayar itu Cukup Anda berkomunitas Ada dalam lingkungan Yang sama Senasib Sepenanggungan Yang bisa saling menguatkan Itu yang diperlukan Tidak perlu joki Karena joki itu Sebenarnya Hanya untuk menjerumuskan Anda Kali kedua Kali ketiga Kali keempat Dan makin dalam lagi Jauhi joki-joki Jauhi orang-orang Yang memang Ingin Dengan modus Ingin agar Anda Tidak ditagi Silahkan Kami bantu Silahkan Kami bantu Nanti Kalau ada penagian Kami akan menghadapi Bohong Karena sejatinya Mereka hanya menguras limit Anda Ujung-ujungnya Mereka pasti akan minta Handphone Anda Untuk dikuras limitnya Kalau ada penagian Akan menghadapi Saya yang menghadapi Boong Gak pernah seperti itu Dan itu Boong Jadi Itulah janji-janji Manis dari mereka Hati-hati Banyak sekali korban Akhirnya setelah mereka korban Di perasana sini Sudah habis Sebelasan juta Puluhan juta Lalu mereka masuk Ke grup WAPMP Yang saya asuhi ini Mereka langsung bilang Astagfirullah Kenapa gak dari dulu Saya ada di sini Nah seperti itu Kawan Yang terjadi banyak sekali Korban-korban Hasil jeratan-jeratan Akhirnya masuk ke grup Dan Alhamdulillah Mereka pulih di sini Mereka dipulihkan Di grup ini Yang saya bangun Dan saya bina Sampai dengan saat ini Sudah hampir 4.000 lebih Tergabung Alhamdulillah Kalau Anda bisa gabung di sini Dan Alhamdulillah Kalau Anda bisa tenang Dan bisa hidup Normal Setelah bergabung Di grup ini Silahkan join Nah ini nih Yang jalan-jalan Jalan-jalan tadi Yang merah-merah tadi Ada nomor HP Silahkan hubung Insya Allah Kita sama-sama Saling membangun mental kita Lebih baik lagi ke depannya Oke Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian semua Nah Sebelum saya akhiri Seperti biasa Saya mohon bantu Dan feedback dari kalian semua Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda sudah paham Apapun yang mereka kirimkan Pesan-pesan WA Pesan email Pesan SMS Itu semua adalah Untuk membuat Anda takut Untuk membuat Anda ngeri Yang akhirnya Mereka ingin menyampaikan Pesan segera bayar Dan Anda nurut Karena Anda takut Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Alhamdulillah ada di akhir video Ada di akhir episode Seperti biasa Saya akan tutup Dengan memberikan kesimpulan Buat kalian Jadi begini kesimpulannya Anda dikirimkan pesan Bahwa tanggal 21 dan 22 Kami akan datang Dengan misi Untuk tatap muka Gak akan datang Debt collector Yang sudah ngasih tahu dulu Bahwa mereka akan datang Tanggal sekian jam sekian Bohong Tidak akan pernah datang Itu hanyalah upaya mereka Untuk menakuti Anda Agar Anda takut Agar Anda segera bayar Setelah Anda bayar Anda pastikan disuruh Kasih bukti bayarnya Ke mereka Dan mereka gajian Sebenarnya Situasi gagal bayar Tidak perlu takut Yang perlu takut Itu adalah mereka Para penagihnya Anda tidak usah takut Anda gagal bayar Masih bisa Anda Bekerja di tempat sekarang Anda Mengais rejeki Bekerja Masih tetap bisa Ngasih anak makan Untuk istri Anda Dapurnya ngebul Masih bisa tetap Anda lakukan itu Tetapi Gagal bayar Anda Hanya berdampak Cukup paling Dislik OJK Atau Mungkin Anda Dihubungi teman-teman Itu pun maksimalnya Seperti itu terjadi Tapi gagal bayar Anda Berdampak cukup serius Kepada para debit collectornya Mereka akan mengalami Gagal tagih Gagal bayar Anda Berakibat gagal tagih Bagi mereka Gagal tagih Akibatnya apa? Mereka auto Dipecat Gak bisa makan Gak bisa gajian Itu Jadi yang harus Ngeri itu Mereka bukan Anda Kenapa harus kalian Yang takut? Kenapa? Kenapa? Ya Gagal bayar kalian Gagal tagih Mereka gagal tagih Berakibat mereka Yang akan dipecat Bukan Anda Yang bermasalah Tolong Jangan kebalik Takutnya Ya Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat buat Anda Semua Yang saat ini mengalami Situasi kalut Ya Situasi runyam Ruwet Stres Akibat Ditagi Diteror Sudah Biarkan saja Itu adalah resiko Kalian Ini adalah pinjaman daring Dalam jaringan Alias online Pinjol Jadi segala macam bentuk Konsekuensi Itu pasti lewat online Mulai dari Anda Pertama Ngambil secara online Ya Anda lalu Di ACC pun online Dicairkan online Maka potensi Untuk ditagi Pasti secara online Kalaupun mereka datang offline Kalian sudah siap Banyak video-video ya Yang menguatkan kalian Ketika didatangi Secara offline Atau secara Melalui Petugas lapangan Paham ya Oke Itu saja yang mau saya sampaikan Namun sebelum saya tutup Seperti biasa Saya ingin mendoakan Teman-teman semua Dimanapun berada Yang saat ini sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan Semoga Allah Angkat sakit penyakitnya Yang saat ini sedang Kesulitan ekonomi Semoga Allah Selesaikan Permasalahan dalam Ekonomi keluarganya Dan diberikan Rezeki yang berlimpah Rezeki yang bebas Dari teman-teman Yang saat ini Sedang berihtiar Semoga Allah Lancarkan Lapangkan Segala bentuk usahanya Dimudahkan dalam Setiap pekerjaannya Dan dijauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpa Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan tetap tersenyum ya Ijinkan Saya pamit Robana atina Fidunya sana Wafil akhiratnya sana Waqin aja banar Wallahu maafik Ilak wa mitorik Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Akal sehat Bravo